Masyarakat Kota Makassar kembali mengelutkan kelangkaan gas LPG 3 kg. Kelangkaan gas LPG tersebut telah berlangsung beberapa hari terakhir di awal bulan Oktober ini. Warga harus antri berjam-jam demi mendapatkan gas LPG 3 kg dengan kisaran harga mencapai 30 ribu rupiah. Berkaitan dengan hal ini, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Arlene Ariesta telah melakukan pemantauan di lokasi pangkalan resmi Pertamina bersama pihak PT Pertamina. Hasilnya dikatakan kondisi saat ini stok normal, hanya saja adanya antrian pembelian gas LPG subsidi 3 kg di beberapa pangkalan resmi Pertamina yang disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari PT Pertamina. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Oktober 2023, setiap pembelian gas LPG 3 kg bersubsidi perlu dilakukan pencatatan melalui sistem subsidi tepat Pertamina. Hal itu dilakukan agar subsidi gas LPG 3 kg tepat sasaran di masyarakat. Adapun untuk pembelian, Senior Supervisor Komrel Pertamina Regional Sulawesi, Romy Bahtiar menyampaikan, untuk pembelian pertama kali, konsumen diminta membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sebagai syarat. Tujuannya untuk memastikan LPG 3 kg benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerima subsidi. Pergi cargas, mulai dari ujung 17 waktu pergi cargas, dapat janganlah bilang bawa ke KTP, bawa ke KK, bawa foto 3 kali 4 lah, nikah ke KBANG.